Intro Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam dimanapun kalian berada Nah untuk di video kali ini saya mau membuat jajanan yang banyak disukai oleh anak-anak Nah yaitu es krim pop es Mungkin kalau diseduh itu sudah tidak aneh lagi ya Kita bikin menjadi es krim Nah pokoknya untuk cara pembuatannya sangat mudah sekali Baik, tapi bagi yang belum subscribe silahkan tekan dulu tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru di video-video saya berikutnya Dan bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel ini sampai sekarang Sekarang saya ucapkan terima kasih banyak Oke, untuk cara pembuatannya Yuk kita simak bareng-bareng tutorialnya Oke teman-teman Nah yang pertama disini saya gunakan pop es yang rasa strawberry Nah disini saya gunakan sebanyak 1 bungkus Lalu kita tambahkan Lalu kita tambahkan ini saya gunakan Hun kue ya Hun kuenya kita gunakan 2 sendok makan Atau kalian bisa ganti menggunakan tempung maizena Untuk berikutnya kita tambahkan Disini saya menggunakan gula halus ya Jadi saya gunakan sebanyak 4 sendok makan Jadi kalian gunakan aja gula kasar Kira-kira antara 2 sampai 3 sendok makan Karena disini lagi gak ada gula kasarnya ya Untuk berikutnya kita tambahkan 3 sendok makan SKM Atau kira-kira setara dengan 2 bungkusan Nah ini SKM nya mampet ya Saya taruh di gula kas Jadi susah untuk keluarnya Oke pokoknya kita gunakan 2 saset Atau 3 sendok makan Sekarang kita tambahkan air sebanyak 800 ml Ini saya gunakan airnya sebanyak 800 ml Oke kita aduk dulu sebentar Jangan dulu dimasak ya Biar tepungnya larut Nah nanti kalau sekiranya sudah larut Baru kita masak Nah pertama kita nyalakan api Taruh panci yang sudah diisi bahan tersebut Kemudian kita kocek perlahan-lahan Ini jangan sampai terlalu didiamkan ya Kita kocek terus sampai airnya mendidih Setelah mendidih Kemudian kita matikan kompor Lalu kita angkat Berikutnya kita masukkan ke dalam cetakan es krim Nah mungkin cetakan es krim ini Kalian bisa beli di toko parabotan rumah tangga ya Ini di tempat perabotan rumah tangga Itu banyak yang jual cetakan Beraneka macam cetakan buat gue disitu banyak Nah ini yang disebelah kiri Leber ya kita ketuk-keduk aja Menggunakan sendok Untuk cara pasang sticknya Biar tidak menyeng Kita gunakan karet Nah ini kita tambahkan karet ya Jadi dari satu jajarnya itu Kita gunakan dua buah karet Nah sekarang tinggal kita masukkan sticknya Jadi ini si stick ini kejepit sama karet Jadi dia tidak bakalan Ke kiri atau ke kanan ya Oh iya itu untuk pop-ass nya Kalian tidak harus selalu menggunakan pop-ass strawberry Ya mungkin lebih cantik lagi Kalian bisa bikin dengan beraneka macam rasa Jadi untuk anak itu banyak pilihannya Nah setelah dipasang stick Kemudian ini kita simpan di kulkas Simpan di tempat freezer nya Oke teman-teman Ini ice cream pop-ass nya Sudah jadi saya simpan Selama semalaman di kulkas di freezer nya Ini sudah membeku ya Jadi kita lepas aja karetnya Nah ini susah untuk di kulkas di kulkas ini Nah ini susah untuk dicoplokinnya ya Jadi kita rendam menggunakan air Jadi kita gunakan airnya air dingin Nah sebentar aja Jadi biar jam gampang dicopotnya Jadi jangan ditarik keceng-keceng ya Nanti sticknya bisa copot oke nah ini kayaknya sudah gampang dicopotinnya jadi mau lonyon seperti itu ya jadi tinggal kita tarik-tarik aja satu persatu dioyak-oyak seperti itu nah kalau yang susah jangan dipaksakan ya jadi diamkan aja dulu atau kalian tekan-tekan cetakannya oke nah ini sudah jadi nah hasilnya seperti ini nah kalau sudah beku gini kalian bisa taruh aja di kue kas di tempat teasernya atau di tempat es krim itu jadi tidak usah menggunakan cetakan disini saya akan tambahkan madu buat toppingnya tapi kalau untuk jualan tidak usah menggunakan madu ya ini saya mau kolesi sama madu kemarin saya baru panen di dekat rumah saya ada sarang lebah ya jadi saya ambil madunya oke teman-teman nih es krim pop esnya sudah jadi ya ini bisa kita jual dengan harga minima kalau di tempat saya itu 2000 rupiah nah ini bisa kita jadikan untuk ide bisnis atau ide kecil-kecilan kita ya atau bagi yang kalian yang sedang membuka warung mungkin bisa dijadikan untuk menambah penghasilan jadi caranya sangat mudah sekali oke sekarang saya mau mencicipinya nih bismillahirrahmanirrahim hmm hehehe gilu tapi ini enak banget ya pokoknya kalau diseduh itu mungkin sudah gak aneh lagi ya kalau dibikin begini ini bisa lebih enak dan kita pun bisa mendapatkan untung yang lebih besar lagi ini sudah aku ya sudah beku maksudnya nah jadi modalnya dari apa dari ukuran resep saya itu cukup satu bungkus bagi kalian yang mau bikin banyak mungkin dikalikan aja ya baik sampai disini dulu resep dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi yang suka sama video ini silahkan di like share ke teman-teman kalian hatu thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati